Intro Halo guys, salam modif Garuda Jaya Kali ini kita ada satu mobil ya dari kota Wonosobo yang datang ke workshop kita untuk modif tapi ini mobilnya istimewa kalau nggak salah tahun 98-99 ini mobil tapi kondisinya masih oke baik bodi, baik interior dashboard juga masih nge-job seperti ini kilometer 200 ribu manual ini yang tipe AWD, all wheel drive kita akan modif restorasi yang oke aja, nggak terlalu ekstrim karena sayang juga nanti originalnya berantakan kelihatan hilang semua kita nggak kepingin seperti itu jadi tetap secara mata kita lihat itu secara fisik kita lihat ini benar mobil tahun 98-99 benar tapi dilihat lebih seger karena udah kita restorasi ya kira-kira seperti itu kita kalau yang seperti ini nggak kepingin modifnya ekstrim-ekstrim sekali sayang karena kondisi mobil masih bagus setirah akan kita rajut warna juga kita menyesuaikan warna abu tua dan kita tetap akan kombinasi dengan yang bintik ini mobilnya udah kita ganti kaca velg kita pakai perfection yang tolak panasnya 91% velg nanti akan kita cat juga tetap sama sih mungkin kita akan tetap pakai warna silver ini tapi kita bikin yang glossnya paling cakep guys di atap kita pasang stiker warna abu gunmetal spion juga pedang udah kita pasang juga di seluruh bodi mobil ini ini kita lagi mau persiapan untuk pemasangan audio guys ya head unit masih kaset standar seperti itu nanti akan kita ganti semua dengan yang versi-versi terkini guys ya ini jok juga lagi pengerjaan lampu-lampu udah kita ganti LED ini karpet-karpet nanti akan kita kasih kolonet atau karpet mie yang tebal punya terakhir baru kotin sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati dan ini guys si Arfi ini lumayan ya udah pengerjaannya kurang sedikit tapi masih kotor berdebu ini mau pemasangan hurricane buffer ya yang udah kita kerjain dibandingkan vlog kita yang kemarin kita udah kerjain pengecatan ini velg ya kita bikin warna semi gloss seperti ini kita bikin mirip dengan stiker si Arfi ini tapi stikernya juga nanti akan masih akan saya revisi lagi sedikit kemudian lampu udah kita ganti LED kemarin kan kita lakuin pengecatan bumper karena ujung-ujung udah pada lecet yuk kita lihat dari posisi sopir aja dan ini stiker udah kita rajut juga kalian bisa lihat jadi dipegangnya lebih oke ini kita finishing dengan black piano tengahnya juga sama yang awalnya doff kemudian jog ya tuh jognya kalian bisa lihat itu cakep tuh guys jadi memang kita buat kesannya penyegaran tapi gak melenceng jauh dari model-model awalnya klasiknya saya juga gak kepengen hilang dari mobil ini ya ini yang belakang karpet nanti akan kita fitting dengan karpet coil mat guys jadi yang kombinasi hitam abu jadi supaya interior kelihatan lebih terang kemudian lampu kolong jog kolong dashboard juga akan kita pasang hurricane xcs twin turbo hurricane buffer akan saya pasang di depan belakang juga dari mobil ini guys ya kaca film udah perfectionnya udah nanti akan kita sempurnakan jadi 1-2 hari lagi mobil ini akan selesai dan bisa dibawa balik ke kota wonosobo oleh owner nya guys halo guys ini mobilnya udah selesai ya si arfi ini kinclongnya udah kinclong abis seperti ini ini kita coating dengan yang dua layer ya yang gold series jadi seperti ini lampu-lampu udah led semua nanti kita nyalain buat kalian kemudian saya kasih aksen juga di sepion dan di pintu ya kaca film menggunakan perfection di depan ini yang tipe nickel 40 ini 60 ini 80% nanti kita lihat sama-sama dari dalam itu juga gak kelihatan gelap guys jadi yang depan kayak pakai mungkin bangsa 20%an ya jadi kelihatan jenis sekali terang sekali apalagi ini kan mobil tahun sebelum tahun 2000 ya kacanya kan gede-gede jadi di dalam kabin tetap kelihatan terang velg ini orisinil guys ya tadinya warna silver tapi karena udah usur ya jadi agak kusam kita finishing dengan warna gunmetal seperti ini jadi kita cocokin dengan stikernya kita motif yang gak neko-neko yang simple-simple aja kita juga tambahkan hurricane buffer untuk mobil ini supaya naikkan lebih nyaman lebih tenang oke yang samping belakang belakang hanya saya tambahkan kamera mundur dan plat nomor saya kecilin ya supaya bisa masuk ke tempat aslinya ini tipe mobilnya yang AWD all wheel drive ya semua masih berfungsi wiper semua udah kita periksa juga udah oke ini ada retak-retak tapi kita gak restaurasiin biarin kata owner nya oke sekarang kita lihat untuk interior nya ya ini udah total selesai nih panelnya panel yang tadinya item doff kita bikin black piano seperti itu juga panel head unit kita bikin juga sama supaya sengada kalau ngeduff ngeduff aja kan gak kelihatan bagus ya kemudian jok pakai bahan kulit microfiber ledger seperti ini kita memang buat gak terlalu sepi supaya kesan jaman now nya juga tetap muncul ya carpet kita pakai juga warna yang seperti ini supaya serasi dengan carpet rantai aslinya yang warna abu-abu kita sama sekali udah gak menyarankan customer untuk pakai carpet dasar karena pertimbangannya satu bau kedua pemasangan carpet dasar itu menghilangkan kesan mewah dari interior mobil ini kabin yang tengah kalian bisa lihat yang tengah plafon tetap sama oh iya dudukan twitter kalian kalau mau lihat untuk audionya speaker depan kita pakai GL audio speaker belakang kita pakai momentum aja yang murah prosesor kita pakai top palace kemudian subwoofer kita juga pakai momentum subwoofer aktif itu kita taruh di bawah kolong cok sopir twitter kita masukin ke sini supaya terlihat rapi original kemudian belakang kalian tahu buka bagasinya dari sini untuk kalian kalian yang mungkin kelahiran tahun 2000 ke atas gak ngerti itu bukanya dari situ kaca dibuka duluan kemudian kita buka kayak pintu biasa ini copotan dari barangnya yang lama kain cok asli segala ada di situ speaker depan speaker belakang head unit tadinya masih pakai alpine yang kaset guys masih asli bawaan ini subwoofer aktifnya kadusnya bagian belakang seperti ini ini coknya juga aneh ini misalnya kepakai orang kakinya kemana masa selonjoran ini mungkin buat anak-anak kali ini coknya ini memang masih modelnya aslinya seperti itu kita bikin back to ori semua jadi gak jangan sampai menghilangkan orisinalitasnya di mesin yuk kita lihat mesin ini mesinnya bersih kita tambahkan juga origen xcs twin turbo karena ini mobil 2000 cc tapi jadul udah enak udah oke kita coba jalan sebelum nanti kita closing buat review kita di CR-V ini kita coba jalan sama-sama nanti kalian lihat performance-nya seperti apa bising-nya seperti apa udah full kita pasang perdam juga di sekujur bodi mobil ini dengan tipe yang ekstrim ini mobil ketiga dari ownernya yang dipercayakan ke workshop kita untuk kita restorasi oke kita masuk ke dalam yuk audionya mantep ya guys padahal ini subwoofernya subwoofer kolong atau subwoofer aktif guys tapi kita bisa denger bassnya seperti ini jadi sama sekali gak ada perangkat yang nongol keluar dari bodi-bodi mobil tadi kalian bisa lihat kan tapi suara tetap mantep ini head unit kita menggunakan pionir ya kalian bisa lihat nih tuh ya pemasangannya rapi jadi kan head unit tengah ini kita bikin list nah kemudian ini dashboard asli dari mobil ini kemudian ini mic bluetooth ya untuk terima telepon supaya kita gak pencet-pencet ketika ini kan kalian bisa lihat ini bluetooth kan ya kita masuk di menu bluetooth ketika ada telepon masuk kita tinggal teriap halo dari mana kita bisa ngobrol disitu tanpa kita megang handphone sama sekali untuk keselamatan berkendara kamera mundur sangat jelas ya oke sekarang kita coba jalan mobil ini masih nyaman gak dikendarai ini di kawasan perumahan kita di Semarang ini ada jalanan menurun kabin cukup senyap gak ada suara-suara yang aneh-aneh baik dari door trim atau bumper atau yang lain dari kaki-kaki juga gak ada semuanya masih bagus guys di mobil ini ya ini jalanan sekarang menanjak karena kan ini di perumahan yang kawasan perbukitan di Semarang kalian bisa lihat ini gak ada goncangan yang berarti meskipun jalanan ini jalanan paving yang biasanya gak terlalu rata gak ada keratak-keratak juga gak ada ya tadi kalian udah lihat kita udah jalan sama-sama nyobain mobil ini masih oke semua sudah kita restorasi dengan sangat baik kemarin juga kita tambahkan ini alarm karena alarm lamanya juga udah rusak kemarin dateng juga lubang kunci sono gak bisa kita buka manual guys jadi kita perbaikin juga ya power window juga agak lemes yang sebelah sono udah kita perbaikin ya oke thank you atensinya guys udah ikutin video kita restorasi CRV ini dari awal sampai akhir jangan lupa untuk like komen dan subscribe di channel youtube kita dan share ke teman-teman kalian kalau memang video ini menarik dan membantu kalian untuk mengerti bagaimana memperbaiki mobil merestorasi ya kalau kalian kepingin kirim mobil kalian ke Semarang bisa juga guys ya beberapa yang lain yang dari luar kota mereka naikin towing ya kita ada towing-towing lengganan yang akan jemput mobil kalian untuk bisa kami kerjakan di kota Semarang dan kalau kalian kepingin souvenir-souvenir kita ya kayak kaos yang saya pakai dan beberapa yang lain kalian juga bisa hubungi kami guys ya akan kita kirimkan souvenir-souvenir tersebut ke kota-kota kalian sebagai tanda apresiasi juga kalian terhadap kami kemudian untuk yang lain Instagram ya kita juga ada medsos kita yang lain ada di modifikasi underscore Semarang bodykit Semarang garuda jaya underscore Semarang kalian juga bisa lihat banyak aksesoris kita yang baru yang keren yang pilihan untuk dimodif diaplikasikan di mobil kalian thank you atensinya saya berjumpa di vlog otomotif kita selanjutnya salam modif Garuda jaya selamat menikmati